assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini saya akan membuat makanan yang biasa disukai banyak orang yaitu mie kue tiyo pedas selain rasanya yang enak cara membuatnya pun sangat simpel dan mudah didapat bahan bahannya ini hasilnya kita cobain bismillahirrahmanirrahim ini enak banget ya guys mantep banget pokoknya pas di lidah orang indonesia sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja check it out untuk bahan-bahannya 1 bungkus mie kue tiyo kering boleh diganti yang basah 4 putih baso 2 biji sosis 1 genggam daun jesin 1 batang daun seledri 1 batang daun bawang 1 batang wortel kecil 100 gram kol atau 1 per 4 irisan kol itu ya guys sedangkan untuk pembunnya setengah bawang bombay 3 biji bawang merah 3 biji bawang putih 11 biji cabai pedas atau jambelai 11 biji cabai merah atau cabai rawit juga boleh 1 sendok makan garam 1 sendok teh penyedap 1 sendok makan masako atau reko 2 putih telur 1 buah tomat berukuran kecil 1 buah tomat berukuran kecil 1 buah tomat berukuran kecil yang separohnya diiris-iris untuk ditaburi ke dalam masakannya 1 buah tomat berukuran kecil 1 buah tomat berukuran ke dalam mie kue tiyo 1 buah tomat berukuran kecil sama halnya daun seledri kita cuci bersih kemudian kita iris tipis-tipis kemudian wortel kita kupas kita cuci bersih kemudian kita potong serong agar tampilannya lebih bagus 1 buah tomat berukuran kecil Sosis kita potong tipis-tipis sesuai selera saja ini tidak dikupas karena memang kulitnya bisa dimakan ya guys kalau kita cuci bersih kemudian kita iris-iris tipis seperti ini seperti ini bakso juga kita hiris tipis-tipis seperti ini kemudian semua bumbunya kita blender saja agar lebih cepat bawang merah bawang putih kemiri cabai jablenya cabai pedas setiap daerah beda-beda ya guys namanya kemudian cabai merahnya agar lebih berwarna kita jadikan satu kita tambah sedikit tomat agar lebih mudah di blendernya kira-kira 50 ml air kita blender sampai halus dan ini sudah halus ya guys kemudian kemudian didikan air kira-kira 2 liter setelah mendidih kita rebus mie nya sampai benar-benar empuh dan ketika diganti dengan mie kue tio yang basah juga tidak apa-apa berarti tidak perlu merebusnya ya guys berarti saisir ini di skip saja setelah mendidih dan mateng kita angkat dan kita tiriskan biasanya 10-15 menit sudah mateng ya guys nah seperti ini teksturnya agak lebih lembek kita saring saja kemudian kita siram dengan air dingin agar tidak lengket satu dengan yang lainnya panaskan minyak 1 sendok sayur atau 7 sendok makan seperti ini setelah minyaknya panas kita tumis bumbunya sampai berbau harum setelah berbau harum tuangkan irisan bawang pombay nya aduk hingga tercampur rata dan benar-benar harum ataupun matang kemudian tambahkan 2 putih telur aduk di pinggir saja ya guys jangan diaduk rata ke bumbunya semuanya setelah itu kecilkan api tuangkan wortel paso sosis garam penyedap penyedap boleh ditambah sedikit kaldu ya guys seperti masako dan rohiko aduk hingga tercampur rata setelah teraduk merata semuanya dan wortelnya itu benar-benar matang baru kita tuangkan mie kue tionya dan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi agar gak terlalu lembek gitu ya guys daun-daunnya daun seleti dan daun bawangnya ini saya kasih lebih banyak karena saya menyukainya opsional saja ya guys jika tidak suka boleh dikurangin setelah tercampur rata semuanya tambahkan tomat setelah tomat dan sayur-sayurannya tercampur rata berarti sudah matang ya guys karena kalau terlalu lama nanti terlalu lembek tidak enak di sayurannya jadi kurang kriuk gitu setelah saya cobain sepertinya kurang sedikit asin maka saya tambahkan aja sedikit masako ataupun roigo agar rasanya pas sebelum kita angkat tambahkan 3-5 sendok makan kecap manis opsional sesuai selera karena selera manis orang kan beda-beda ya guys jadi sesuaikan dengan lidah masing-masing nah ini sudah matang ya guys kita angkat dan kita hidangkan satu resep ini bisa menjadi 2 atau 3 porsi itu tadi ya guys cara membuat menu makanan kuitio yang disukai banyak orang dan cocok untuk lidah orang Indonesia semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video